Intro Yo what's up guys Welcome back to Rainer Yesaya channel Mana memberikan home date kita Ya gak biasanya gue ada disini Gue lagi ada di salah satu Restoran Itali yang ada di Surabaya Di Landmark Mall ya Dan malam ini gue gak sendirian Tapi gue sedang menunggu Adik kelas gue ya Jadi kita akan tunggu beberapa saat lagi ya Intro Intro Hai ko Halo Gimana kabarnya Kenalan dulu dong Well Oke Hai guys Jadi nama aku Ibel Jadi aku ini salah satu adik kelasnya si Rainer Di Universitas Putra Surabaya Ya Jadi ini adik kelas gue ya Dan oh iya Gue sudah pesen ini Lu mau pesen makan lagi ya Kayaknya minum aja deh Kan Rainer udah beli makan Oke Oke Jadi sekarang ini kita lagi ada di Apa? Restor apa Well? Di Tutobono Lunch and Bar Jadi tempatnya ini bener-bener comfy banget guys Kalian harus mampir kesini Ya menunya Di Landmark ya Enak banget ya Jadi temen-temen kalau ada waktu Malam igu atau segala macem Boleh main kesini Ajak pacar lo Ajak nyokap bokap terserah gitu ya Selingkuhan Ya gitu Dan Oh iya kita berdua mau ucapkan terima kasih ya Buat temen-temen yang sudah nonton video kita yang ini Jangan lupa di subscribe ya Comment Ya di comment guys pasti ya Ya Oke Nah by the way Ibel sama gue ini punya ketertarikan yang mirip-mirip ya Di mana dia suka nyanyi Gue suka musik Jadi sometimes kita juga main musik bareng gitu Di lain sisi gue suka action figure Gue suka Marvel Gue suka superhero segala macem Nah si Ibel ini kebetulan juga suka sama Marvel tuh Dan coba kita tanya ya Dari Ibel sekian banyak karakter Marvel itu yang paling lo suka siapa Bel? Kalo dari Ibel sendiri yang karakter yang paling Ibel suka itu Deadpool Oh Deadpool Seperti yang dipake sama orang-orang sekarang Oh iya Kebetulan gue lagi pake kaun sama topnya Deadpool ya Iya iya bener Anyway kenapa kok lu suka Deadpool tuh? Nah kenapa kok Ibel suka banget sama karakter Deadpool Jadi karakter Deadpool itu setiap edegannya itu selalu ada komedinya gitu Jadi orang yang lihat itu gak bosen sama karakternya itu gitu Spiderman enggak, Deadpool iya Oke gue setuju banget ya Deadpool ini adalah salah satu karakter Marvel yang cukup terkenal Dia banyak yang suka Dia itu lucu, feminin juga Kostumnya juga menarik Banyak bacot Kemudian dia pinter banget Mainin tuh katananya keren banget Gila Main tembak segala macem Dia udah jago ya Cuman Gak mati-mati Iya dia tuh gak bisa mati ya Cuman sayang banget Dari semua kelebihan yang dia miliki Sayang banget dia Muka nya jelek Iya Ya itu kita gak ada yang sempurna di video ini guys Kalau gitu Saya mau Iya gitu Dan oke kalau gitu Spesial banget di episode kali ini Gue sama Aipel akan review salah satu figure dari Deadpool Yes Oke Kenapa ini gue tiba-tiba udah bersih kok? Ya awalnya kita nanti mau langsung action figure unboxing guys ya Cuman kita lihat kok mejanya penuh makanan Iya ya Ini kenapa? Kita sikat dulu kita bersih dulu ya Sekarang kita sudah kenyang Kasih stiker ya disini Hahaha Sekarang waktu nya kita review action figure guys ya Jadi nih gue udah bawa Deadpool ke smartphone Yes Oh my god Ini bener aku suka banget Ini jadi adalah seri Marvel Legends tahun 2018 Seri nya seskuat biota figure ya Ini Deadpool merah untuk packaging nya seperti biasa ya Legend series di atas Ini ada open window kita lihat figure yang di kaleng Bukan ada tulisan Deadpool disini ya Di pintu-pintu samping ini biasa Fotonya Deadpool keren banget ya Bagian bener banget kan guys Di bagian belakang ini ada production Serta teman-temannya dari web ini Bagian atas itu ada logonya Deadpool kaya gini ya Di bawah biasa aja Jadi langsung aja kita unboxing ya Langsung aja lu buka Aipel Aipel buka ya Yes Hari ini Aipel yang unboxing Tolong jangan di zoom Tolong jangan di zoom Tolong jangan di zoom Lo bisa kak bukanya Oke bisa 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 Oke Jadi gini kita langsung buka ya guys Ini Aipel yang buka guys Nah Oh my god Ini guys Kita kolorin ya Nangis Nah Ini dia guys Marvel Legends Deadpool ya Kalau menurut gue so far figurnya kece banget Keren banget Kalau menurut Aipel gimana? Kalau menurut aku sih ini bener-bener bagus banget ya Mulai dari detailnya Semuanya bener-bener hampir sama dengan Aslinya Karakter aslinya yang ada di film ya Hmm tapi anyway ini Deadpool comic sih ya Cuman mungkin secara Kasat mata mirip-mirip sama Deadpool yang ada di film ya Ya bener-bener Karena memang dia cuman pake kostum gitu doang ya Jadi langsung aja kita buktikan ya Kita lihat aksesoris yang dia dapet Setelah itu kita lihat lebih dekat si Deadpool Ya pertama-tama kita dapet 2 pedang ya guys Gue gak bisa bilang ini katana Karena secara ukuran aja dia cuman segitu ya Kecil banget Pendek banget Dan menurut gue untuk detailnya ya Standard sih warna silvernya gitu doang Ini ada holdernya Menurut gue oke Dan ini ada teksturnya gitu Menurut gue not too bad ya Dan ini agak soft juga guys ya Lo bisa tepuk-tepuk Jadi hati-hati Kalau misalkan dia tertotok agak lama Mungkin agak sulit kembali ke posisi normal ya Kita bisa storage ini di bagian punggungnya ini Ya langsung aja kita taruh kayak gitu Ya seperti ini Keren banget Gue suka sih Dan dia bisa dipasang di tangannya juga Dan gripnya gitu doang Dan gampang banget kok guys ya Gak akan jatuh-jatuh Nah untuk headscope nya ini menurut gue keren Ya dan walaupun dia lagi pake topeng guys ya Tapi ekspresi wajahnya tetep dapet ya Nyebelin banget wajahnya Tapi lucu banget gue suka Ya gue suka matanya Kemudian mata pandanya ini ya hitamnya di sekeliling matanya ini keren banget Ini hidungnya juga kerasa Ya Gue suka sih Ini bagian belakangnya merahnya Oke Ya menurut gue warna merahnya juga not super at all Ya Kita turun ke bagian sini ya Ini ada strap-strapnya ini Yang ada di badannya Ya ini untuk pegang Holder yang ada di belakang ini Keren banget Ya Gue suka sih Ini warnanya oke juga Kemudian ini ada kayak Buat ngencanginnya strapnya Menurut gue juga not super at Dan ini bagian badannya Oke sih Kerasa banget Sixpacknya juga kerasa Marna merah Kemudian hitam yang ada disini juga oke banget Ya Ini untuk lengannya Oke sih Tapi ini lengannya kayaknya agak kecil sih ya Tapi ya menurut gue juga cukup profesional Oke juga sih ukurannya gak masalah ya Ini bagian forearmnya Ini ada dekernya Ya Ini tangannya Gue gak suka sih Karena dia trigger hand Sedangkan Senjatanya dia dapat Cuman Dua pedang ini guys ya Jadi menurut gue Ngapain ini tangannya buat trigger ya Bakal aneh banget Yang tangan sini juga Lebih keliatan banget trigger handnya Gue kurang suka sih Ya kecuali kalo Lu dapet Aksesoris tembak Atau segala macem Oke sih lu kasih tangan yang model kayak gini Tapi kan ini lu cuma dapet pedang Jadi menurut gue gak perlu sih Menurut gue Griping hand aja sudah cukup sih Cuman ya 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 gitu sih Ya Untuk Sabuknya Ya kurang lebih kayak gini Itu ada pouch-pouchnya Semua segala macem Oke sih menurut gue Gak terlalu Gak terlalu masalah Ya bagian lembatnya Ini di bagian pahanya Ada strap lagi ya Saya bahkan gak dapet senjata Atau apa yang bisa di storage disini ya Saya banget Jadi cuma ada pouchnya di pahanya Ini gini doang Kalau yang di sebelah sini Ya polos gitu doang Oke oke Di bagian bawahnya Pahanya Ini Ini gue Apa ya nyebutnya ini ya Ya bukan gelang yang jelas Masa pake gelang di kaki ya Ini kayaknya kayak lanjutan Dari bootnya ya Jadi yang sini merah Kemudian ketika dia naik kesini Warnanya jadi hitam ya Dan ini untuk kakinya Ya Dia sepatunya nge-press banget guys ya Sampai bentuk kayak gitu ya Dan Ya so far sih Kurang lebih kayak gitu figurnya Dan menurut gue Warna merahnya di kostum Deadpool ini juga Oke banget ya Jadi Sometimes ya Hasbro kalau kasih warna merah itu Terlalu memberikan efek plastik banget gitu ya Cuman kalau untuk Deadpool kali ini Menurut gue warna merahnya bagus sih Gilap-gilapnya oke Not too bad menurut gue Oke guys Untuk artikulasinya Kepala dia bisa naiknya Segitu doang Ya Dikit banget sih Kebawahnya Ya segitu Kemudian side to side Untuk pivotnya Kali ini Gak bisa guys ya Untuk lengannya dia bisa naik Jauh guys ya Kemudian putar Dan disini ada butterfly joint ya Ini silahnya butterfly joint Jadi shoulder-nya dia bisa agak ke depan Ata ke belakang kayak gitu Not too bad at all Ya untuk bicep swivel seperti biasa Ada double joint Elbum seperti itu Ya Tangannya ini Track side to side And Hits up and down Dan anyway untuk deckernya ini Bisa lu putar-putar guys ya Untuk torsonya Ya dia bisa crunch ke depan Jauh bagus banget ya Ke belakangnya Segitu doang Ya ada waist swivel juga disana Untuk kakinya Dia bisa ke samping Cukup ya Ke bawahnya Ke dalamnya segini guys ya Jadi bisa rapet banget Untuk kaki bisa nendang ke depannya Sampai segitu Keren banget ya Ke belakangnya segitu Menurut gua not too bad Ya ada upper tie cut Dan strapnya disini bisa diputar-putar Ya Kemudian ada double joint at knees Ya Untuk bootnya bisa diputar Ya di daerah sini Cave rotation ya biasanya Kemudian ini Lanjutan dari boot yang warna hitam ini Ini juga bisa diputar sedikit-sedikit Ya untuk ankle-nya lu bisa naik Turnya juga jauh Kemudian ada ankle pivotnya Ini guys sekali lagi Marvel Legends Deadpool ya Menurut gua Si figure ini Kalau dibilang bagus banget Ya Menurut gua oke Tapi kalau dibilang jelek Juga sama sekali nggak ya Tapi karena Ya memberikan Cukup kepuasan buat gua secara pribadi Ya cuman Sekali lagi gua kurang suka Di bagian tangannya itu Ya ngapain kok dikasih trigger hand Jadi menurut gua Weapon gripping hand saja sudah cukup Dan sangat disayangkan Karena si Deadpool ini Cuman dapet 2 senjata Cuman dapet 2 pedang Dan sayangnya lagi Dia bukan dapet katana ya Jadi pendek gitu pedangnya Gua harap dia dapet katana Jadi keliatan panjang Jadi keliatan bagus banget gitu Tapi ya Untuk overall Deadpool ini keren Kece banget Yang jelas Untuk di pose dia Keren banget Bisa dulu pose Aneh-aneh juga Dan Ya gua tetep suka sih sama Deadpool ini Ya so far Tetep keren banget Dan jangan lupa di subscribe Comment like Dan share video ini Ya sampai jumpa di video berikutnya Gua Renna Diasaya Aku Aibel Salam Bye dan memberikan home di hati kita Bye Bye